yo guys welcome back to my channel disini aku akan bagikan tips buat kalian untuk gimana sih caranya dapet kauris yang banyak nah di video kali ini aku akan membagikan tips gimana caranya untuk dapet kauris yang banyak nah caranya mudah banget guys aku coba untuk nanam ini ya guys sebentar kita cek sedling dulu nah contohnya sedling yang ini ya sedling anis kita klik tes kita tanam di sini aku cuma memasih contoh aja ya Nah untuk hasil panennya itu sekitar lima jam setelah kita kita tanam atau pengen cepat kalian juga bisa ngasih plan S nah yang awalnya lima jam Hai jadi coba berkurang beberapa menit saranku nggak perlu dikasih plan S guys nah setelah kalian bisa panen kalian kalian bisa jual di auksion caranya di menu auksion sel lalu Hai nah contohnya ini ya teman-teman ini hasil panen dari bibit yang aku tanam tadi nah ini cuma contoh aja ya teman-teman kita sel nah disini minimal bisa dijual cuma 10 nah sedangkan punya ku sisanya tinggal dua nah itu tadi kita klik sel nah untuk open bitnya kalian bisa terserat tapi jangan terlalu tinggi agar cepat laku terus untuk display timenya bisa kalian setting ke 20 jam nah oke di sini laku khas teman-teman untuk jika kalian punya sawah seluas ini kalian bisa panen enis hingga ratusan nah tip yang selanjutnya yaitu dengan kita di coinmaker ya teman-teman teman-teman nah aku kasih contoh untuk bahannya itu apa aja dan dimana letak mencarinya oke kita cek dulu nah di coinmaker ya teman-teman nah disini disini ada red gold lux gold gold atau kolis nah disini kita klik yang kolis ya teman-teman selanjutnya bahannya apa aja coba kita cek nah golden treat disini kalian bisa mendapatkan golden treat itu bisa lewat bounty bounty quest setelah kalian kalau kalian menyelesaikan bounty quest kalian otomatis dapat golden treat terus yang bahan selanjutnya itu krank ini ya teman-teman patron sel nah disini kalian cara mendapatkannya itu kalian bisa ke danau sungai ataupun dengan cara menambang nah nah jika kalian jika kalian hunting hewan laut kalian juga bisa dapat ini pattern sel nah disini berhubung aku sudah kalau tidak punya bahan-teman bahannya coba kita buat untuk 140 golden treat itu nanti hasilnya jadi berapa kau oke kita crafting dulu nah kira-kira worth it yang mana bisa kalian simpulkan sendiri mulai dari menanam anis tadi ataupun kalian bisa ngumpulin golden treat itu tadi tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian kalian bisa pilih salah satu ataupun kalian bisa melakukan dengan cara dua-duanya oke see you guys oke voila guys okay oke 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 oke